Saya cuma mau mendengar omongan warga, katanya warga ada yang belum mendapatkan sembako, ada yang belum mendapatkan jadim, makanya saya ditanggung sama panggung kita. Coba kalau bapaknya bisa dikelakuan kayak gitu kan? Saya pun punya yang baik loh, Pak. Saya nggak ada diang apapun, tapi orang itu hubungan-hubungan saya dengan politik yang saya nggak tahu. Kecuali saya baru tahun ini, saya kelima tahun di sini, saya nggak tinggal warga, saya nggak ada di warga di sini saja, saya mesti membantu. Saya cuma tanya sama bapak. Bapak, itu MP loh, Pak. Sebagai pemayor, apa pantas marah-marah sama warganya kayak begitu? Mending datang ke rumah saya, Mbak DP, benar nggak itu sampingnya gitu kan, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Mami, tadi mediasinya gimana, Mami? Jadi mediasinya ya, mungkin teman-teman udah lihat sendiri mediasinya seperti apa. Tapi udah jelaskan. Kenapa bisa sampai di sosmed dan yang lain-lain? Karena kemarin sebelumnya kan ketika saya lihat memang ada pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa sabinya itu diangkat. Dan di situ pun juga sudah jelas semuanya bahwa di sini ada miss-nya itu adalah mengenai Pak Ustadz sama Pak RT-nya yang tidak ada komunikasi. Yang saya lihat itu seperti itu. Tidak ada komunikasinya itu. Yang membuat saya kecewa adalah sikap dari Pak RT-nya sendiri terhadap Pak RT maupun orang-orang kita. Langsung saya, seandainya pun kecewa, kan sekali lagi bahwa sabinya itu bukan untuk saya atau orang lain. Semua untuk warga di sini niat saya itu baik loh. Niat saya itu baik, nggak ada unsur politik ataupun apa, dan itu sudah saya lakukan 5 tahun. Saya tinggal di sini itu 5 tahun. 4 tahun tinggal di sini, 1 tahun nggak tinggal di sini, saya sering di sini aja, saya masih berhubungan. Pertama saya pernah, pernah saya melakukan itu bersama Pak Ustadz, dalam arti melakukan sembako, memberikan daging. Itu pertama kali, tahun 2000 pada waktu pandemi, itu ada Pak RT. Setelah itu, banyak kenungan dari para warga ke saya, mengatakan bahwa sembakonya tidak, saya tidak mendapatkan sembako, Bu. Tidak rata lah, yang tidak begini, tidak begitu. Padahal saya itu RT tempatnya Bu Dewi, justru yang dapat kadang RT lain. Akhirnya saya cari solusi sendiri. Saya curhat sama Pak Ustadz, terus Pak Ustadz mengatakan, yaudah langsung saja ke saya, Bu. Biar saya nanti akan list orang-orangnya. Nah, bukan saya yang minta list dari Pak RT-nya sendiri, yang memang menginisiatifkan untuk memberikan list. Saya list ya, Bu. Nah, dari list itu dikuponin gitu loh, Mbak. Karena kan yang saya tahu, yang namanya sembako, entah itu Idul Fitih ataupun Idul Adha, itu kan buat orang-orang yang tidak mampu. Kalaupun kita mau makan juga nggak apa-apa, tapi kan bukan yang pesta buat makan sendiri, tapi lebih mengutamakan orang-orang yang tidak mampu. Makanya saya selalu berhubungan dengan Pak Ustadz. Dan mungkin kalau mau jadi saksi, warga-warga di sini jadi saksi kok. Dari awal saya tinggal di sini, saya berhubungan dengan Pak Ustadznya itu, yang memang udah dari door-to-door, bukan baru sekarang. Tapi kalau keadaan di sini itu peraturannya adalah, kalau memberikan sembako atau memberikan daging, itu harus pamit sama Pak RT-nya atau kepada Pak Ustadznya. Tidak boleh bikin acara sendiri, terus bagi sendiri itu tidak boleh. Makanya itu yang lebih dijelaskan. Dan ini salah pahamnya adalah, saya itu, kenapa kok nggak langsung aja dikasih alamatnya, saya tuh teleponan langsung sama orang berbesnya, sama orang yang jual sapi, itu saya. Jadi nggak mungkin saya bilang, bukan Dewi Persik. Orang saya ngomong itu Dewi Persik, yang harusnya 170, dia kasih diskon 140 ke saya ceritanya. Ini saya, Pak Biasalah, namanya dagang-dagangan beli sapi, pasti teman-teman tahu kan kayak gimana. Ya udah, cuma sebatas itu, saya memang tidak kasih alamat rumah saya. Saya kasih alamatnya masjid sebelakang rumah aja ya, Pak, biar nanti berhubungan dengan Pak Ustadz. Nah, itu poinnya. Setelah itu, nanti akan ada orang cita yang akan ngambil sapinya itu doang. Nah, tapi sapi itu bukan untuk saya, untuk warga di sini, saudara-saudara saya. Dan itu saya lakukan bukan hanya sekali, tapi sudah dari tahun sebelumnya sudah pernah saya lakukan. Dan tidak ada politik-politikan, dan kami tidak ada nyebutin nama kubu lain dari dia, tidak ada sama sekali.